Halo, berjumpa lagi dengan Fancy Labs Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar selalu update info terbaru dari kita Terima kasih Hai teman-teman, balik lagi di Fancy Labs Kali ini kita akan membahas mengenai syarat pengajuan KUR BNI Buat kalian yang berencana mengajukan KUR di Bank BNI tapi masih bingung atau belum mengetahui persyaratannya kalian wajib banget nih nonton video ini karena kita akan membagikan info tentang syarat pengajuannya Oleh karena itu, yuk simak video kita sampai selesai ya Memasuki 2021, pemerintah memberikan kabar baik mengenai program KUR yang rencananya akan ada tambahan subsidi bunga sebesar 3% selama 6 bulan ke depan Di samping itu, pemerintah juga menambah plafon penyaluran KUR 2021 menjadi Rp253 triliun Hal ini lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar Rp220 triliun BNI mendapat kuota KUR sebesar Rp32 triliun pada tahun 2021 atau bertambah sekitar Rp10 triliun dari jetah yang diperoleh pada tahun 2020 Sepanjang tahun lalu, BNI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp21,3 triliun Dalam KUR MikroBN ini, teman-teman bisa mengajukan pinjaman kredit modal kerja ataupun kredit investasi Teman-teman bisa mengajukan Rp10 juta hingga Rp50 juta dengan suku bunga 6% efektif per tahun dan tenor 3-5 tahun Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan KUR untuk mengembangkan usaha Berikut merupakan syarat pengacuannya Yang pertama, individu atau perseorangan yang memiliki usaha Selanjutnya, individu atau perseorangan yang memiliki surat izin usaha Pengalaman usaha minimal 6 bulan Selanjutnya, usia pemohon minimal 21 tahun atau belum berusia 21 tahun akan tetapi sudah menikah Persyaratan selanjutnya Tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan Dan mengenai anggunan BNI tidak mewajibkan calon nasabah untuk memiliki jaminan tambahan Oke, demikian itu tadi merupakan syarat pengajuan KUR BNI Jangan lupa like jika kalian suka video ini Serta share agar teman-teman kalian juga merasakan manfaat dari video ini ya Silahkan tinggalkan komentar atau pertanyaan kalian Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati